assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to mudiara podcast oke come back with me ustada silfi halo long time no see and now we have a great uh castor that is kak atar and also ayah thank you for coming okay for the first i would like to say congratulations ya kak ya yes you are the first winner yeah okay maybe you can share to us how do you feel i'm i feel very happy okay and then i feel very happy because i can win this competition okay maybe you can tell the process i mean um before you join this competition just by practicing because i can i practice my voice and my speed of reading okay wow you practice at home with your father or mother i practice by myself by yourself yeah gimana ini ayah hebat luar biasa anaknya loya oke kak belas ya is there any something that you want to deliver to ustad ustada and your friends ustad and ustada and my friend thank you for supporting me to win this competition oh amazing give applause for kakak atar oke selamat datang ayah terima kasih atas waktunya ayah gimana ini anaknya menjadi langganan juara ya alhamdulillah bekerja kelas nanda belajar yang tertib gitu alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk menjadi juara mungkin bisa diceritakan ayah pola kakak belajar di rumah itu seperti apa ya belajarnya biasa dia yang penting happy kemudian pesan dan kesan ayah dengan terselenggaranya speed reading competition ini seperti apa ya ya ini seperti yang biasa dia ikuti seperti dulu spelling bee dan sekarang ada kompetisi di sekolah ini saya rasa bagus sangat bagus sekali karena dia juga melatih kemampuan dia supaya tetap untuk bahasa inggrisnya lebih baik lagi oke kalau boleh flashback dulu ayah kenapa ayah memilih STI kemudian anak soleh sebagai sekolahnya ananda kita tahu di luar banyak sekali ya ya STI kenapa ayah pilih STI kemudian anak soleh itu memang kepingin anak saya mencari sekolah yang terbaik jadi saya sudah puter-puter kan saya tinggal di sejarja terus ada sekolah yang terbaik disini ya saya masukkan dulu anak ini dulu saya belum manu belum berdiri karena pemalu banget pemalu banget tapi saya serahkan aja biarkan aja yang terbukti ya dia mampu sekali luar biasa boleh kita tepuk tangan untuk kita semuanya luar biasa dari yang pemalu sampai bisa jadi juara kak ya wah luar biasa terbukti bahwa STI kemudian anak soleh sekolah yang mampu berkembang mengembangkan potensi anak didiknya ya wah luar biasa oke I think enough thank you for coming once again ayah and also kakak take care and wait and hope and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kak Safira oke please introduce yourself hello my name is Safira kak Safira how do you feel after you get the trophy happy very happy okay with whom do you study at home myself wow so how many times do you practice at home one hour only one hour wow it's so excited ya oke untuk bunda bagaimana strateginya bunda sih untuk mempelajari kak Safira hingga mendapatkan juara seperti ini kak Safira itu cenderung mandiri anaknya jadi dia memang kalau membaca apa tuh terbiasa ngomong yang hebat oh gitu memang berasal dari hobi membacanya enggak bunda kemudian bagaimana sih cara orang tua kak Safira itu memotivasi kak Safira hingga percaya dirinya tumbuh seperti ini gitu ya bunda cenderung gimana ya biasa aja kalau di sekolah tapi kalau di rumah tuh biasa aja mungkin memang dari keseharianya itu tadi enggak ya suka hobi oke baik baik terima kasih kak Safira dan bunda good luck ya congratulations oke oke good morning kak Arya oke kak Arya can you introduce yourself hello my name is Arya I'm from great place oke nah kak Arya how do you feel after you get the trophy I feel very happy and proud to myself wow proud to yourself good job and then with whom you study at home kak Arya actually I study alone alone wow good job how many times do you practice at home everyday not everyday only 5 oh wow good job oke good oke sekarang untuk bunda nih bagaimana strateginya ini untuk membimbing mas Arya hingga sampai menjadi juara sebenarnya ya kami sebagai orang tua cuma memberikan support dan motivasi saja ya oke baik terus untuk memotivasinya mas Arya ini bunda ya kami akan gagal makanya kalau segala sesuatu itu harus perlu perjuangan oke kemudian juga yang penting itu berusaha semaksimal mungkin terkait hasil itu istilahnya bonus dari yang di atas dari usaha semua usaha yang kita laksananya oke baik oke sekali lagi congratulations ya kak Arya ya untuk bunda juga terima kasih untuk waktunya halo assalamualaikum kak Nabila oke kak Nabila can you introduce yourself halo oh ya i'm from 5A 5A oke oke kak Nabila how do you feel after you get the trophy um i feel happy can you speak loudly what do you feel i feel happy oh happy okay good with whom do you study at home kak with with oh with my mom wow how many times do you practice at home kak Nabila okay wow it's so very good ya oke baik untuk sekarang untuk ayah dan bunda ini bagaimana memotivasi kak Nabila hingga sampai muncul percaya dirinya kemudian kok bisa sampai menemaninya itu seperti apa ya sampai bisa mendapatkan juara gitu kalau kami tidak pernah menarjakan kamu harus jadi yang terbaik gitu yang penting keluarkan yang terbaik dari diri itu oke motivasinya seperti itu ya motivasinya seperti itu oke kemudian untuk ayah ini mungkin ada strategi khusus atau seperti apa ini untuk kakak ini tidak mengeringkan fasilitas tidak mematasi jadi dia bebas mencari oke yang penting orangtua support memfasilitasi tinggal anaknya saja gitu oke baik terima kasih kak Nabila congratulations terima kasih ayah dan bunda terima kasih ya oke oke good morning kak Intan oke kak Intan can you introduce yourself my name is Intan i'm great 5P oke from 5P oke kak Intan how do you feel after you get the trophy kak? i feel happy okay happy ya oke next question how many times do you practice at home? sometimes i'm with my brother sometimes i'm with my father oh with your brother and your father ya okay next how many times do you practice at home? only one hour one hour only one hour wow oke only one hour but everyday ya? everyday of sometimes? oh sometimes too oke untuk bunda ini bagaimana sih memotivasi kak Intan sehingga percaya dirinya muncul terus sampai bisa mendapatkan prestasi seperti ini bunda? pada dasarnya Mbak Intan ini sudah punya apa ya saya sekitar-sekitar mau dilanjut sebenarnya Mbak Intan ini pada dasarnya sudah punya kan saya kepercaya dirinya oke enggak enggak percaya dirinya sudah tinggi jadi basic reka dirinya oke terus untuk memotivasi kak Intan seperti itu? gimana bunda? ya karena pada dasarnya cuma saya motivasi bahwa keberhasilan hanya pada dirinya sendiri oke untuk bisa lebih maju juga hanya dari dirinya sendiri oke walaupun saya walaupun saya istilahnya tidak 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 oke berarti yang terpenting motivasi dari bunda ini semuanya diserahkan sama kak Intan ya terpenting orang tua sudah mengusahakan dan memfasilitasi itu saja tetap ada pimpinan baik maturnumun bunda terima kasih ya kak Intan congratulations oke halo good morning kak Ibrahim oke congratulations ya oke kak Ibrahim bisa kamu mengatakan diri sendiri halo saya istilahnya saya mengatakan diri saya mengatakan diri oke oke kak Ibrahim bagaimana kamu rasa setelah kamu dapat troti kak? saya rasa gembira karena sebelum saya saya tidak belajar saya tidak belajar oh tidak belajar oke dan kemudian berapa kali kamu belajar di rumah? tidak belajar diri sendiri oke jadi berapa kali kamu belajar di rumah setiap hari? setiap hari setiap hari hanya satu jam satu jam oke satu jam atau satu minit? di sekolah satu jam oh di sekolah di rumah oke bagus banget ini ya sekarang buat bunda ini nah bagaimana sih memotivasi bunda? ini meskipun tidak belajar tapi mendapatkan juara ini pun sejujur kalau menemani dia belajar kita hanya memantau ya semuanya itu belajar sendiri memang kita sudah belajar sendiri karena apa? bisa masih ya ditemani sama orang tuanya terkadang dia menolak karena malu oke tapi untuk sampai pada titik dia begini belajar sendiri saya hanya memotivasi memberikan nasihat jika kamu menginginkan hasil yang memuaskan berarti kamu harus belajar tapi kalau kamu tidak mau belajar ya nanti kamu akan bisa dengan sejuruh oke seperti itu motivasinya iya oke sekali lagi congratulations ya kak Ibrahim ya tetap semangat ya terus belajar ya meskipun satu jam ya baik terima kasih kak Ibrahim bunda terima kasih kak Ibrahim